Selamat bertemu kembali dalam program pengembangan ilmu dengan metode cerah jauh dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Fakultas Kedotakan UGM. Kali ini kami akan menyegarkan pelitian bersama mengenai monitoring pelaksanakan kebijakan undang-undang SCSN dan undang-undang BPJS. Seperti kita ketahui, pada tanggal 1 Januari 2014, pelaksanaan kedua undang-undang ini akan dimulai. Dan kebijakan ini merupakan hal yang sangat besar dalam sejarah sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Diharapkan terjadi peningkatan status kesehatan masyarakat. Pertanyaannya, apakah setiap kebijakan kesehatan akan selalu meningkatkan status kesehatan masyarakat? Jawabannya mungkin tidak. Pengalaman dengan kebijakan Jambesal dan kebijakan BOK untuk mengurangi kematian ibu menunjukkan bahwa sampai sekarang angka kematian ibu masih meningkat. Dan kita tidak tahu persis mengapa meningkat. Karena memang kita tidak mempunyai sistem monitoring kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan pelitian terhadap kebijakan undang-undang SCSN dan kebijakan undang-undang BPJS. Apa tujuannya? Kalau kita lihat dalam proses pernetapan kebijakan, kita bisa melihat di sini. Pertama kali, kita melihat ada apa yang disebut sebagai pernetapan agenda. Kemudian agenda dirumuskan dalam kebijakan tadi, berupa undang-undang BPJS dan undang-undang SCSN, yang pada tanggal 1 Januari akan dilaksanakan. Nah, inilah kita perlu untuk mengevaluasi dan memonitornya. Mungkin memonitorin dulu, baru nanti evaluasi. Untuk kemudian apakah akan kita lihat agendanya itu sudah tepat atau belum. Atau kita bisa melihat apakah kebijakannya itu benar atau kurang benar atau mungkin keliru. Bagaimana kebijakan itu, pelaksanaannya apakah mempunyai hambatan-hambatan dan segalanya. Ini kita akan melihat dalam suatu proses penyusuran kebijakan yang baik. Dari sinilah, kita akan melihat siapa yang melakukan penelitian melitorin kebijakan ini. Dalam hal ini tentunya diharapkan adalah kita. Maksudnya, kami juga dari UKM, orang-orang atau staff, peneliti, ataupun dosen-dosen perguruan tinggi. Mengapa? Dalam konteks kebijakan BPJS, perguruan tinggi mempunyai STM yang sangat-sangat cukup untuk ini. Ada alih-alih dari ilmu kedokteran, ilmu kesintas masyarakat, ilmu-ilmu sosial, dan juga ilmu ekonomi yang sangat diperlukan untuk monitoring dan mengevaluasi kebijakan ini. Apa manfaatnya untuk perguruan tinggi? Pertama, kita tidak hanya jadi penonton, kita dapat aktif berperan untuk membantu mengembangkan kebijakan yang sangat mulia ini. Berikutnya, yang sangat penting, kita dapat belajar dari pengalaman di lapangan untuk perbaikan kurikulum pendidikan bagi para profesional di masa mendatang. Dari mana sumber dana riset kebijakan ini? Dalam jangka pendek, kita akan mencoba mencari dan memobilisasi dana-dana yang ada di tiap perguruan tinggi dan juga di berbagai sumber yang bisa dipergunakan segera. Karena tanggal 1 Januari 2014, penelitian ini akan berjalan. Dalam jangka menengah panjang, kita harapkan bangsa kita akan mengalokasikan anggaran dari dana BPJS yang sangat besar ini untuk komponen monitoring dan evaluasi yang dikerjakan oleh tim independen. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh peneliti dosen perguruan tinggi yang berniat di seluruh Indonesia untuk bergabung bersama dalam pelitian monitoring kebijakan Undang-Undang SCSN dan Undang-Undang BPJS dalam kerangka kerja jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia. Bagaimana caranya? Silahkan klik di www.kebijakan-kesehatan-indonesia.net atau di www.management-perbiayaan-kesehatan.net Mari kita gabung bersama dan menuju Indonesia yang lebih baik dengan sistem jaminan kesehatan nasional. Sekian dan terima kasih.